Selain kuliner makanan, kota wisata beras tagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki minuman sehat yang khas. Bandrek gula aren menjadi menu minuman sehat saat berwisata di kota dingin beras tagi. Lokasinya ada di sekitar kawasan Bukit Gundaling. Bandrek ini cukup legend dan telah ada sejak 1980-an. Bandrek ini menggunakan gerobak sederhana. Usaha rintisan orang tuanya ini tetap bertahan hingga kini. Menurut pedagang Bandrek Ahmad Sitepu, Bandrek ini berbeda dari lainnya. Bandrek miliknya dimasak langsung menggunakan bara api agar Bandrek matang sempurna. Tak hanya itu, penyejian Bandrek baik menggunakan susu atau gula aren juga ada tambahan rempah khas buatan sendiri. Ini Bandrek ini dimulai dari Bapak kami tahun 80-an. Saya generasi kedua yang melanjutkan. Berarti memang dari dulu jualannya di lokasi wisata ini? Memang jualannya dari dulu Bapak di Gundaling ini. Pak, apa yang membedakan Bandrek itu dengan Bandrek lain? Kalau Bandrek saya ini bahan-bahannya bahan-bahan alami dari jahit merah dan gulanya gula asli. Ditambah lagi rempah-rempah yang lain. Ini saya lihat pembakarannya menggunakan bara api. Sementara itu, pengunjung kota Berastagi mengaku Bandrek tersebut sangat nikmat dirasakan saat menikmati pemandangan. Rasa Bandrek yang hangat dapat menemani cuaca dingin di kota Berastagi. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!